Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel, kembali lagi sama Riri disini Nah sahabat Oto, di video kali ini Riri bakal ngasih tau lagi nih ke kalian aksoris-aksoris terbaru dari Oto Project Karena memang belakangan ini kita udah spill banyak aksoris baru Tapi yang pastinya kalian tau kalau Oto Project itu gak akan pernah berhenti untuk berinovasi Memberikan aksoris-aksoris terbaik dan juga fungsional Dan yang pastinya bikin mobil kalian auto keren Dan di video kali ini akan ada aksoris-aksoris baru ini ada 4 aksoris yang bahkan Riri kasih tau ke kalian Yang nantinya bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan kalian sehari-hari Apalagi kalian nih yang sering berkendara dengan menggunakan kacamata Yang sehari-hari menggunakan kacamata ataupun misalnya lagi cuaca panas Kalian suka nyetirnya dengan kacamata supaya gak silau Itu bisa banget kalian untuk pasang aksoris ini Karena ini tuh akan membantu kalian untuk mengorganisir barang-barang kalian Dan juga keperluan lainnya itu bikin mobil kalian lebih rapih tentunya Dan aksoris ini pastinya sudah premium punya Nah kalau gitu langsung aja kita lihat ke aksoris yang pertama Nah ini dia aksoris yang pertama nih sahabat Oto Ada titanium leather eyeglasses clip Jadi ini tuh berfungsi untuk kalian bisa meletakkan kacamata kalian disini Jadi kalau misalnya kalian habis pake kacamata terutama kalau misalnya yang tadi pake kacamatanya itu Bukan yang dibawa kemana-mana alis memang untuk nyetir aja Kalian pasti sering meninggalkan kacamata kalian di dalam mobil Daripada nanti takutnya kalau kacamatanya terletak sembarangan Takutnya patah dan segala macemnya Mending kalian pake aksoris ini Supaya kacamatanya itu udah tau tuh tempat pastinya untuk kita taruh dimana Dan ini tuh sesuai dengan namanya terbuat dari bahan yang premium banget Disini akan jadi tempat kita menjepit kacamata Dan sudah dilengkapi oleh Oto Project Ada kayak busanya disini Jadi nggak akan membuat gagang kacamata kalian itu lecet Alias tetap terlindungi sahabat Oto Dan ini tuh nanti kita akan jepitkan ke bagian sun visor Di bagian atas sini Jadi kalau misalnya lagi nyetir ngambil kacamata Ataupun taruh kacamatanya lagi itu udah gampang banget Nih langsung dicobain Kita langsung jepitkan ke bagian sun visornya ini Tuh gampang banget Segampang itu sahabat Oto Jadi udah ditaruh disini Terus misalnya kalian mau taruh kacamatanya juga gampang banget Tinggal dibuka Terus masukkan kacamatanya ke bagian sini Jadi kacamatanya sudah rapi Taruh disini lagi nyetir tinggal ambil Kalau misalnya udah selesai nyetir tinggal taruh lagi disini Itu bahannya juga udah premium banget Udah lembut banget ini Bener-bener premium leather banget ya sahabat Oto ya Jadi ini wajib banget untuk kalian miliki Bagi kalian yang sering pakai kacamata saat nyetir Nah ini aksaris pertama yang sudah Riri kasih tau ke kalian Langsung aja kita lanjut ke aksaris yang kedua Nah sahabat Oto ini adalah aksaris kedua dari Oto Project Ini adalah leather eyeglasses clip with card holder Nah tadi kalau yang pertama itu cuma untuk kalian bisa taruh kacamata aja Tapi buat kalian yang juga kebingungan Selain kebingungan untuk taruh kacamata dimana Tapi juga kebingungan untuk taruh kartu dimana Karena kalian tuh orangnya butuhnya cepet-cepet Di agak susah nih kalau misalnya taruh kartunya di samping-samping itu agak susah Jadi kalian tuh bisa menggunakan aksaris yang ini Karena selain untuk bisa kalian taruh kacamata jepit disini Tapi kalian juga bisa taruh kartu kalian disini Nah langsung aja kita praktekin nih sahabat Oto Sama seperti tadi ini juga dijepit di bagian sun visernya ini Dan ini tuh juga bahannya sama lembut premium mewah Dan juga ini tuh wajib banget juga untuk kalian miliki Ini coba kita pasang Segampang itu awas kebalik pasangnya ya sahabat Oto ya Nih segampang itu kita pasangin Ya dia langsung pas Nggak bikin gores sama sekali di bagian sun visor kita ini Nggak akan bikin gores karena bahannya sudah bener-bener Kita pastikan premium dan juga selembut itu juga Nah disini kita taruh kacamatanya Kita buka dari tempat tadi Kita taruh kacamatanya disini Nah segampang itu Jadi kalau misalnya duh pengen pake kacamata Buka pake Terus wah pengen taruh lagi nih Taruh Udah segampang itu Jadi bener-bener ini tuh bikin mobil lebih terorganisir Dan tadi seperti yang Riri udah mention juga Kalau ini tuh bukan cuma untuk tempat taruh kacamata Tapi juga dilengkapi di bagian card holdernya ini Jadi kalian bisa taruh kartu kalian disini Jadi kalau misalnya mau cepet-cepet Untuk tap pas masuk ke parkiran ataupun ke tol Jadi kalian bisa langsung Langsung tuh udah Udah langsung bisa ngambil kartunya Nggak perlu caranya dimana sih Kartunya dimana sih Nggak perlu lagi Jadi bener-bener ini tuh fungsional banget Untuk mobil kalian Nah ini adalah aksoris kedua Dari Auto Project Tapi masih ada nih aksoris lainnya Yang bisa kalian pilih dan juga kalian gunakan Sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kalian Langsung aja kalau gitu Kita masuk ke aksoris yang ketiga Dan ini dia aksoris ketiga dari Auto Project Yakni leather eyeglasses clip with card holder Namanya sama seperti aksoris kedua Yang udah Riri sepil tadi Tapi ini adalah seris atau tipe yang satu lagi nih Sabar auto Jadi kalian nanti bisa pilih sesuai dengan selera kalian Karena juga didesain dengan bentuk yang cukup berbeda Tapi dengan kualitas yang sama-sama bagusnya Nah ini tuh cukup berbeda juga dari tadi Sama yang tadi maksudnya Kalau yang tadi tuh kita jepit ke bagian sun visor Tapi ini tuh kita tempelin sabar auto Tempat kita meletakkan ataupun menggantungkan kacamata Dan juga disini dilengkapi dengan tempat kita menaruh kartu Jadi kalau misalnya kalian untuk taruh kartu Bisa juga disini Seperti namanya juga nih sabar auto Kalau gitu langsung aja kita coba Pemasangannya di bagian sun visor ini Nah kita buka dulu bagian velcro-nya Seperti yang tadi Rory bilang Kalau ini tuh cukup berbeda dengan yang tadi udah kita spill Ini kita pasangin Kita lingkarin bisa kita adjust Seberapa kuatnya Nah ini dia Sudah Sudah terpasang dengan baik Langsung aja kita coba untuk meletakkan kacamata Disini Nah kacamata sudah masuk Sudah terpasang Sudah tergantung di bagian sini Rapi banget nih Jadi kalau misalnya mau ambil Tinggal buka Pasang lagi Disini Jadi bener-bener gampang banget Dan kalau misalnya mau taruh kartu Ini tinggal dibuka Nah Taruh deh kartunya disini Kalau mau nyari lagi Tinggal dibuka lagi Tinggal diambil lagi Jadi bener-bener gampang Disini juga sudah dilengkapi dengan magnet Untuk menutup bagian kartunya Sama dengan magnet yang ada di bagian Untuk menggantungkan kacamata Magnetnya kuat Tapi gak akan merusak Barang-barang kalian tentunya Yang pastinya Ini juga aman Dan fungsional banget Untuk kebutuhan kalian Sahabat Oto Nah ini dia Aksurus ketiga dari Oto Project Yang fungsional banget tentunya Dan wajib kalian miliki Di mobil kalian Terutama kalian yang kesehariannya Menggunakan kacamata Ataupun yang suka nyetir Dengan menggunakan kacamata Saat mungkin pergi kerja Perjalanan jauh Supaya marahnya gak sakit Pas saat silau Cuaca lagi panas Segala macemnya Kalian bisa gunakan Aksurus ini Tapi gak cuma ini Aksurus kita sahabat Oto Karena masih ada satu lagi Yang bakal dikasih tau ke kalian Apa kira-kira ya Aksurusnya Langsung aja kita lihat Ke aksurus yang keempat Nah ini dia sahabat Oto Aksurus selanjutnya Dari Oto Project ini Adalah namanya Car Headrest Leather Hook Hanger Yang bisa kalian fungsikan Untuk menaruh Ataupun menggantungkan Barang-barang kalian Memang sebelumnya Oto Project itu juga Sudah mengeluarkan Hook Hanger Tapi itu varian lainnya Jadi Oto Project itu Memberikan Varian-varian yang lebih banyak Buat kalian Supaya kalian bisa Milih dengan kebutuhan Ataupun selera kalian Masing-masing nih Sahabat Oto Nah ini tuh bahannya adalah Premium Leather Dan ini tuh Juga udah kuat banget Bisa menahan sampai 10 kg Nah ini tuh dipasangkan di bagian Headrest nih Sahabat Oto Jadi kalian harus pastikan Bahwa headrest kalian itu Punya bagian gagang Seperti ini Ataupun headrest yang Kayak garpu gini Supaya bisa menggantukan Bagian car headrest Leather Hook Hanger ini Nah kalau gitu Langsung aja nih Kita coba pasang nih Sahabat Oto Kita selipkan di bagian ini Karena memang pemasangnya tuh Gampang banget Karena sudah ada Polanya tuh begini Jadi tinggal kalian selipkan Kalian gak usah Capek-capek Untuk buka bagian headrestnya Untuk memasangnya Ataupun membukanya Tinggal diselipkan Ataupun dimasukkan Di kebagian sini Nih kita coba Nah Segampang itu Jadi ini tuh bisa kalian manfaatkan Kalau misalnya nih Kalian taruh tas Atau bawah tas Jadi kalian males nih Untuk taruh di bawah Takutnya kaki kalian juga Gak lega Jadi kalian bisa taruh disini Atau mungkin Barang bawaan Makanan yang gak mungkin Kita taruh di bagian bawah Kalian bisa manfaatkan Aksoris ini Untuk menggantungkan Barang bawaan kalian Langsung aja diri coba nih Sahabat Oto Ini sudah ada tas Yang merisikan barang Contohnya Kalian bisa taruh di bagian sini Jadi Gak perlu capek-capek Taruh di bawah Akan ganggu Pergerakan kaki Dan segala macamnya Karena sudah ada Aksoris dari Oto Project ini Yang akan bantu kalian Yang akan juga Mempermudah kalian Dan bikin kalian Semakin nyaman Di dalam mobil Tentunya Itu bandnya juga Sudah premium Kuat juga Bisa menahan beban Dengan kuat Yang pastinya Gampang banget Untuk dipasang Nah itu tadi dia Sahabat Oto Aksoris-aksoris terbaru Dan Oto Project yang sudah Ririk kenalkan ke kalian Beserta dengan fungsi-fungsinya Karena aksoris-aksoris tadi Adalah aksoris-aksoris Yang termasuk ke dalam Lini esensial produknya Oto Project Jadi buat kalian Yang pengen Ataupun tertarik dengan aksoris tadi Karena memang harus punya juga sih Karena bener-bener Akan membantu Kenyamanan kalian Saat berkendara Dengan mobil Aksoris-aksoris ini Bisa digunakan Hampir ke semua mobil Jadi buat kalian yang pengen beli Langsung aja datang Ke toko variasi terdekat Di kota kalian Di seluruh Indonesia Karena Oto Project itu Sudah punya Jaringan distribusi Dari Aceh Sampai Papua Tinggal datang ke toko variasi Pastikan kalau Aksorisnya asli Dari Oto Project Atau kalian yang pengen Langsung datang ke Oto Project Garage Itu juga udah bisa banget Karena Oto Project Garage itu Sudah ada Di beberapa titik Di Indonesia Yang pastinya Kalian juga doakan Supaya Oto Project Garage Juga hadir di kota kalian Segera Dan juga Aksoris ini Juga bisa dibeli secara online Sahabat Oto bisa beli di Shopee Tokopedia Dan juga Bibinya Oto Project Dan bisa belanja di TikTok Jadi pastikan Kalian harus beli di TikTok juga nih Sahabat Oto Follow akun TikTok Dan juga Instagramnya Oto Project Jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel Youtube Oto Project Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan Informasi-informasi menarik Lainnya Dari Oto Project Oto Project Bikin mobil Oto keren Bye-bye Terima kasih